Vina Cirebon dijemput dua wanita sebelum dibunuh, ciri-cirinya terbongkar, mirip Linda. Fakta lain terungkap dari insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada delapan tahun silam. Ternyata, beberapa jam sebelum insiden pembunuhan itu terjadi, Vina Cirebon dijemput dua wanita. Kakak kandung mendiang Vina Cirebon, Marliana mengungkap, ciri-ciri dua wanita yang menjemput adiknya di malam kejadian. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, Atatolinda. Sebelum kejadian itu, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Vina malam itu pamit ke rumah kakaknya, Marliana. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Yang saya ingat waktu pamit ke saya itu, Vina pakai celana sih, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Namun menurut dia, setelah Vina meninggal pihak keluarga tidak mendapat celana Vina. Dari pihak rumah sakit bapak cuma dapat baju sama-sama daleman, kata Marliana lagi. Pergi setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang praperadilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cacep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Pegi Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widia. Widia lewat akun media sosial TikToknya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang praperadilan perdana, Pegi Setiawan Cianjur dan Cacep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widia mempertanyakan penundaan sidang praperadilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengurai petunjuk baru soal kasus Vina Cirebon. Petunjuk baru tersebut diungkap Tony RM lantaran tak puas melihat penyelidikan kasus Vina Cirebon yang berlarut-larut. Tony bahkan gusar lantaran kliennya, Pegi Setiawan terus dituding terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki. Tony RM secara gamblang membongkar identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon sebelum kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Fakta tersebut diketahui Tony setelah menonton podcast Uya Kuya bersama Linda, teman almarhumah Vina yang pernah dicurigai terlibat. Vina didatangi oleh dua perempuan, yang satu gemuk yang satu kurus. Ini menarik, saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya ke kakaknya Vina, Marliana, ungkap Tony RM dalam konten Youtube Uya Kuya dilansir, Minggu, 30 Juni 2024. Marliana pun membenarkan Vina dijemput oleh dua wanita sebelum tewas. Lebih lanjut, Tony RM pun membocorkan identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon. Namun hanya satu wanita yang namanya diingat Marliana, sementara wanita yang satu lagi hanya diingat cirinya saja. Menurut kakaknya Vina, Vina menjelaskan saat itu yang menjemput namanya Mega. Tapi, nama, yang satunya nggak tahu, pungkas Tony RM. Dari petunjuk baru itu, Tony pun meyakini bahwa dua wanita tersebut tahu persis insiden tewasnya Vina. Sosok Eki korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu ternyata merupakan orang yang disayang oleh keluarga besar Wahyu Kartami Praja. Putera gandung Ibturu Dianda itu mendapat sorotan lagi menjelang sidang pra-peradilan yang kedua dengan tersangka Peggy Setiawan. Eki dimakamkan di makam keluarga di Desa Sutawangi, Kejumatan Jatiwangi, Kabupaten Majolengka, Jawa Barat. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam kakek dan nedeknya. Diketahui, dalam pemakaman itu hanya terdapat enam makam, yakni kakek, nedek, dan empat orang anggota keluarga lainnya termasuk Eki. Makam tersebut disekat oleh bambu, sehingga tidak sebuah orang dapat masuk ke makam tersebut. Berbeda dengan Vinda yang bisa digambarkan oleh Linda teman dekat Vinda. Sosok Eki justru jarang diketahui banyak orang. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vinda. Meski akrab dengan arwah Vinda, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Cecep Setiawan, Ayah Pegi Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vinda Cirebon. Sebenarnya, Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Pegi Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cecep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Pegi disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cecep setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Pegi setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Cip Taningsih. Sementara itu, desakan publik agar Pegi setiawan Cianjur melakukan tes DNA, semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Pegi setiawan dengan Cecep setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Pegi setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Pegi setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Pegi setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Mo'on Raker. Terima kasih telah menonton!